Intro Episode kali ini membahas mengenai pembuatan lubang biopori sebagai proyek percontohan di Langkapura, Bandar Lampung. Esther dan Mitra Bentala bekerjasama untuk memperkenalkan pembuatan lubang biopori yang berfungsi untuk memanen air di saat musim panas, mengurangi debit air yang dapat menyebabkan banjir dan menghasilkan pupuk organik. Jadi bahwa kegiatan pembuatan lubang biopori ini ya kita pengalaman dengan krisis air bersama dengan kawan Mitra Bentala ini untuk mengupayakan supaya kita nanti ketika musim kemarau kita tidak kekurangan air. Nah ini gunanya lubang-lubang sumur sapan ini bisa menyimpan daripada air-air udara itu. Saya sendiri tadinya juga kaget gitu kenapa Langkapura dijadikan sebagai pilot proyek. pilot proyek. Jadi ini menurut dengan kajian daripada Universitas Lampung bahwa di Langkapura ini merupakan daerah yang untuk penyimpanan air. Jadi makanya di tiuran Langkapura ini dijadikan pilot proyek di dalam rangkap pembuatan lubang biopori ini. Nah ini kawan-kawan Mitra makanya mengajak kepada warga kurang Langkapura yang melalui jurahnya waktu itu. Ya memang secara keseluruhan warga masyarakat ini dengan adanya program ini, ini ada tanggapan antusias dari warga masyarakat karena sesuai dengan pengalaman ketika waktu kemarau kemarin, itu sumur-sumur kan kering, tapi begitu ada program ini kurang lebihnya satu bulan, begitu turun hujan tiga kali, itu sumur-sumur sudah mulai mengisi. Nah itu jadi warga masyarakat partisipasinya mulai tumbuh. Jadi sehingga kita tadinya yang mengalami kesulitan, di dalam rangka kita menyesalikan kepada masyarakat, tapi dengan adanya itu, kita, warga masyarakat akan tadar. Senang gitu ya menyambut istilahnya buat bikin dupang biopori ini kan, sebabnya kan tingkat untuk cadangan air kan, perusapan air yang itu, istilahnya air tadinya hujan terbuang-buang kan, ini bisa diresap dari dalam tanah kan. Jadi istilahnya kita menyimpan air di saat hujan, memanen saat kita kemarau, ibaratnya gitu. Bermanfaatkan untuk penyerapan air, tetangga-tetangga yang punya sumur, termasuk saya juga punya sumur por, jadi bermanfaat sekali ya, mencegah banjir, kemudian penyerapan air, kemudian tanaman yang di sekitar pekarangan saya ini, dia bisa tumbuh dengan baik. Mengenai biopori ini, waktu pertama kali saya diperkenalkan di Balai Desa, saya berpikir kalau semua lahan bisa dibuat biopori ini, semua tidak akan kekeringan gitu loh. Sangat merasakan manfaatnya, terutama mengenai ini, biopori sebagai penahan, apa itu, penampungan untuk air banjir, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai penyimpan sampah, sehingga sampah-sampah yang bisa membusuk, yang sekiranya bisa menjadi pupuk organik, itu bisa dimasukkan ke dalam biopori. Nanti setelah membusuk, itu kita ambil lagi, kita gunakan untuk menanam, memupuk tanaman, seperti tanaman bunga dan sebagainya, ini cukup kita ambilkan dari biopori ini. Ya, biopori ini setelah kanan bisa dibuat oleh siapapun, tapi memang dia akan semakin mudah ketika orang melakukan ini, penuh dengan keserahan dan pengetahuan yang cukup tentang apa itu biopori dan apa manfaatnya, sehingga tidak melakukan pembuatan biopori sebagai perpaksaan. Ada pola yang beda sebenarnya yang kita lakukan saat ini adalah melakukan dengan meningkatkan kapasitas masyarakat. Artinya bahwa proses asistensi atau pendabungan masyarakat itu jauh kita perbuat bagaimana masyarakat mau melakukan itu karena kesadaran dan kebutuhan. Bukan mereka mau melakukan karena ini dibayar atau mereka mau melakukan karena ini dibayar proyek saja gitu. Ya, kalau keterlibatan kita di ESR ini sebenarnya sejak 2009, jadi memang diawali dengan ikut sederhana antara sebagian kota-ting kota yang dimulai dalam tahun 2009, dan memang pasca itu kita sudah beberapa kali juga melakukan kegiatan-kegiatan pilot proyek yang diawali dari kegiatan di 2010. Bagaimana memberikan pemahaman artinya merubah sikap dan perilaku masyarakat ini tentang program ini bahwa program ini sangat bermanfaat untuk mereka. Ya, untuk artinya untuk meningkatkan cadang air bawah tanah. Kalau untuk kendala itu jelas harus ada beberapa strategi sih. Ada di tingkatan intern kami antara Corwil dan CF sebagai pendamping di lapangan, kemudian koordinasi juga dengan beberapa kader. Kami pun melibatkan mereka kira-kira hal yang simpel atau memang mudah untuk menjalankan program itu seperti apa. Ada contoh yang simpel sekali ya, ketika hujan turun dan kemudian di paret-paret warga itu biasanya itu air tergenang. Nah, ketika lubang resapan biopor itu dibuat, itu mereka sangat merasakan dampanya, oh ternyata ini manfaatnya gitu ya. Terima kasih.